Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi dengan NJ Channel channel yang membahas berita teraktual terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik sempat NJ Channel kali ini yang akan kita bahas mengenai kirim kaneysa ketahumum PSI yang kemarin membuat satu pidato yang viral teman-teman dimana dalam pidato itu menyebut bahwa Indonesia akan suram bila dipimpin oleh seorang pembohong dan yang dimaksud tentu kita sudah paham semua salah satunya banyak yang mengarahkan kepada Pak Anies Baswedan nah teman-teman bicara kirim kaneysa kalau kita melihat profilnya kirim kaneysa itu pernah kuliah di Universitas Paramadina dimana di Universitas tersebut Pak Anies pernah menjadi rektor di sana jadi kirim menjadi mahasiswa Pak Anies menjadi rektornya dan ceritanya teman-teman ada beberapa data yang menyebutkan di sana bahwa kirim kaneysa pernah didik di Universitas Paramadina tersebut karena alasan tertentu mungkin dia dikeluarkan nah teman-teman untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya kita ambil berita dari suara.com viral profil kirim dikeluarkan dari kampus Anies Baswedan salah satu dosennya jadi ini dosen versus mahasiswa ini jadi kirim mahasiswanya Pak Anies dosennya belakangan ini video ketua umum PSI kirim kaneysa di momen puncak hari ulang tahun ke-7 pada Rabu 22 Desember 2021 viral di media sosial pada video pidatonya itu ia disebut menyindir sosok gubernur DKI Jakarta Anies Rasid Baswedan pada video pidatonya ia disebut menyindir sosok gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan namun publik bukannya simpatik namun melayangkan berbagai ketidaksetujuan dengan ungkapan giring di pidatonya hal ini yang membuat giring menjadi bulan-bulanan warganet di sosial media jadi memang kalau kita lihat di twitter, instagram ini banyak yang tidak sepakat dengan ungkapan yang disampaikan giring kaneysa kenapa? kalimat kata-kata pembohong diucapkan dengan suara lantang ini menunjukkan bahwa giring ganysa tidak suka dengan Anies Baswedan bahkan kata-kata kalimat seperti itu mengandung provokatif dan bisa memecah belah persatuan antar sesama kita baik pendukung PSI maupun dari pendukungnya Pak Anies Baswedan kalau kalimat-kalimat seperti itu diungkapkan di publik makanya banyak netizen banyak warganet yang tidak sepakat yang tidak setuju dengan kata-kata kalimat yang diungkap oleh giring ganysa pada unggahan akun twitter terbaru menangkap status pendidikan giring di Universitas Paramadina pada cuitan oleh akun twitter atenggalpamukti menunjukkan bahwa giring ganysa jumaryo atau giring sempat menampuh pendidikan di Universitas Paramadina ia mengambil S1 jurusan ilmu hubungan internasional pada gambar tertangkap layar website PD Dikti Kemendikbud status giring merupakan mahasiswa pindahan namun ia kemudian dikeluarkan dari universitas tersebut sementara pada kolom komentar seorang warganet dengan akun at D2 Patriardi menunjukkan profil Anies di laman yang sama Anies Rasid Baswedan juga memiliki hubungan kampus dengan giring yakni sama-sama di Universitas Paramadina keduanya juga berada di program studi yang serupa yakni di ilmu hubungan internasional bedanya Anies menjabat sebagai rektor dan dosen tetap di universitas tersebut mungkin si giring dendam tulis at D2 Patriardi mengacu pada hubungan giring dan Anies cuitan tersebut tentu mendapatkan berbagai respon dari warganet oh pantesan ya giring dendam banget sama Anies tulis warganet oh gegara ini jadi sering bilang Pak Anies membohong imbuh warganet lain biasanya kelakuan berbanding lurus dengan masalah di kampus tulis warganet lah ini bocah kayaknya dendamnya udah lama sejak jadi mahasiswa timpal lainnya mungkin begitu di sisi lain warganet juga ada yang menyayangkan mengapa rewet giring tersebar begitu saja norak giring mau S1 atau drop out gak perlu dijadikan hinaan Bu Susi gak kuliah juga bisa menjadi menteri hebat balas warganet lain memang giring ini sudah mengakui kapasitasnya kurang tapi ngapain juga kita mengulik privasi akademiknya tidak elok kita buka kegagalan proses akademik orang tanpa warganet lain giring sendiri mulai aktif di kampus para Madinah pada 2004 hingga drop out tahun 2011 2004 sampai 2011 teman-teman lama sekali ya kalau kuliah gak lulus-lulus gak selesai-selesai sesuai dengan waktunya ya dikeluarkan kan sementara Anies Baswedan mulai mengajar pada tahun 2007 nah itu teman-teman terkait akademik dari giringganesha yang pernah kuliah di Universitas para Madinah namun akhirnya drop out 2011 karena masuknya 2004 biasanya namanya kuliah itu teman-teman S1 itu bisa ditempuh 3 sampai 4 tahun kalau 4 tahun berarti kan 2008 harusnya giringganesha sudah menjadi sarjana sarjana S1 di Universitas para Madinah tetapi kalau lama-lama gak selesai-selesai maka akan dikeluarkan oleh pihak kampus dan akhirnya drop out di 2011 jadi kalau kita melihat dari isi pendidikan teman-teman ini jauh berbeda dengan Pak Anies Baswedan Pak Anies Baswedan itu kuliahnya kuliahnya S1 S2 S3 kalau S1 nya di UGM S2 nya di Amerika S3 nya di Amerika dan mendapat predikat yang luar biasa dari Pak Anies Baswedan ini sementara giringganesha kuliahnya di para Madinah drop out lagi di para Madinah sebenarnya kita tidak ingin mengulik kegagalan seseorang waktu kuliah tetapi kalau kita melihat teman-teman ini ada hubungannya dengan pernyataan dari giringganesha yang menyatakan Pak Anies bambohong makanya banyak netizen yang mencoba mencari tahu siapa sebenarnya giringganesha itu bagaimana pendidikannya bagaimana karir politiknya tetapi kalau kita melihat karir politik dari giringganesha ya kemarin itu menjadi ketemu PSI teman-teman sebelumnya giring adalah musisi vokalis dari Niji grup band Niji dan sekarang pindah ke partai politik PSI itu dan rencananya teman-teman giringganesha juga mencalonkan menjadi calon presiden karena sudah ada usulan dari partainya supaya giring menjadi calon presiden di 2024 wow menarik teman-teman padahal elektabilitas dari giringganesha ini paling rendah dan kalau kita bandingkan dengan Anies Baswedan ini luar biasa teman-teman teratas Pak Anies Baswedan itu jadi kalau tidak nomor satu nomor dua nomor tiga bersaing ketat dengan Ganjar Pranowo dengan Pak Prabowo Subianto dan giring tidak ada di sana bahkan jangankan giring teman-teman Puan Maharani juga tidak masuk dalam tiga besar ini dan itu harus diakui bahwa giringganesha maupun Puan Maharani ini belum bisa masuk dalam ring nomor satu nomor dua nomor tiga yang diperbutkan dari Pak Prabowo Pak Ganjar maupun Pak Anies Baswedan sulit masuk ke sana jadi tidak apa-apa kalau dia maju menjadi calon presiden karena sekarang calon presiden itu amat batasnya adalah 20% dan ini diperjuangkan Pak Prabowo dan teman-teman kalau nanti calon presiden ini amat batasnya 0% maka giring bisa masuk menjadi calon presiden itu teman-teman yang bisa kita bahas terkait profil dari giringganesha yang ini diulik oleh para netizen kenapa diulik karena statement giringganesha yang matakan Indonesia akan suram bila di tangan seorang pembohong karena itu netizen mencari tahu siapa sebenarnya giringganesha apa prestasinya kemudian bagaimana karir politiknya bagaimana pendidikan dari giringganesha semua orang akhirnya tahu siapa sebenarnya sosok giringganesha itu yang bisa kita bahas dan terima kasih telah menonton video ini jangan lupa tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax